Di sinilah seorang karyawan Basarnas, Mita Nurhasanah, menjadi korban begal. Korban di begal saat sedang menunggu ojek online bersama kekasihnya di Jalan Angkasa, Kemayoran Jakarta, tak jauh dari kantornya. Pelaku yang berjumlah empat orang tiba-tiba datang dan menuduh kekasih korban telah menganiaya seseorang. Di tengah perdebatan, para pelaku membacok korban berkali-kali hingga tewas. Kalau setahu saya mah itu penodongan, artinya penjambretan ya, tapi dengan kekerasan gitu. Korbannya lagi perempuan? Korbannya perempuan. Dia lagi sama pasangannya kan semalam di sini. Jadi tiba-tiba ada orang yang jambretasnya akhirnya ngasih itu, ngasih dibacok badannya dia. Kini polisi masih memburu para pelaku. Sementara itu pihak Besarnas meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.